Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 30 Mei berjudul Menjadi Utusan Kristus. Orang Kristen yang tidak menyadari bahwa setiap orang percaya harus menjadi utusan Kristus, pasti tidak memiliki perjuangan yang proporsional. Setelah orang percaya berjuang dalam keselamatan yaitu mengenakan kudrat ilahi, sempurna seperti Bapak terserupa dengan Yesus, maka ia harus menolong orang lain juga mengalami proses yang sama. Dalam Yohanes pasal 20-21 Tuhan Yesus berkata, Dami sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak memutus aku, demikian juga sekarang aku memutus kamu. Orang percaya harus meneruskan tugas Yesus yang sebelumnya diberikan Bapak kepadanya. Tentu saja orang yang menjadi utusan Kristus harus memiliki kualifikasi seperti dia, seperti Yesus sendiri. Seorang utusan harus mewakili yang memutusnya, karena seorang utusan harus seperti pemutusnya. Jadi seorang utusan ini mewakili yang memutusnya, karenanya seorang utusan harus seperti pemutusnya. Menjadi utusan Kristus berarti orang percaya yang menerima dan meneruskan mandat yang pernah diterima oleh Yesus dari Bapak, itu mendapat tanggung jawab yang besar. Menjadi utusan Kristus berarti orang percaya menerima dan meneruskan mandat yang pernah diterima oleh Yesus dari Bapak. Mandat ini adalah menyelamatkan dunia. Penyelamatan dunia artinya mengubah manusia untuk atau agar menjadi manusia sesuai dengan rancangan Allah semula. Setiap orang percaya harus menjadi sarana atau awat dalam tangan Allah untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan Yesus menyampaikan pesan-pesan terakhirnya, maka Tuhan Yesus serangkat ke surga. Yesus pernah berkata, saudara ku, pernah berkata, saudara, bahwa lebih berguna bagi orang percaya jika dirinya pergi, sebab jika dia tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepada orang percaya. Tapi jika dia pergi, dia mengutus penghibur bagi orang percaya. Roh kudus inilah yang mengajarkan dan penghibur itu adalah roh kudus. Penghibur itu roh kudus, saudara ku. Orang percaya dibawa kepada segala kebenaran. Selanjutnya roh kudus memberikan kepada orang percaya kuasa untuk menjadi saksi, guna meneruskan karya keselamatan yang telah dikerjakan di Bukit Golgota. Dengan demikian tidak ada orang percaya yang boleh tidak menjadi saksi Kristus. Mestinya kehidupan sebagai saksi pasti sudah secara otomatis melekat dalam hidup orang percaya. Kemanapun orang percaya berada, kehidupannya adalah kehidupan seperti garam, yang dimanapun tetap asin dan memberi rasa atau mengawet. Orang percaya juga menjadi perita yang menyala. Dimana orang percaya berada selalu menerangi sekitarnya, saudara. Dengan kenaikan Yesus ke surga, saudara, orang percaya dipanggil untuk bekerja keras. Sejak itu bertumbuh dewasa dan miris saksi, meneruskan karya salib Yesus. Hidup sebagai utusan Kristus adalah sarana orang percaya memperoleh mahkota kehidupan. Dalam Yohanes pasal 20-21, Yesus berkata, Seperti Bapak mengutus aku, demikian pula aku mengutuskan. Nah, Tuhan Yesus naik ke surga, saudara. Tetapi pekerjaannya tidak berhenti. Roh Kudus datang meneruskan pekerjaannya di dalam dan melalui kehidupan orang percaya sebagai utusan Kristus. Dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Dengan demikian, setiap orang percaya, saudara, harus menjadi saksi. Kisah Rasul 1, ayat 8, saudara. Ini adalah suatu kehormatan besar. Kalau Allah melayakkan orang percaya menjadi saksi Kristus dan memberikan kesempatan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Aduh, satu kehormatan besar. Menjadi kawan sekerja Allah berarti melalui hidup kita. Ya, melalui hidup kita. Hidup orang percaya alam menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Yaitu dengan mengubah mereka dari manusia berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Seorang utusan Kristus harus memiliki beban terhadap keselamatan orang lain. Sehingga memahami nilai jiwa manusia. Penghargaan terhadap nilai jiwa manusia ini dinyatakan dalam firman Allah yang ditulis dalam 2 Petrus pasal 3, saudara. Yang bunyinya sebagai berikut. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Demi keselamatan jiwa manusia, Yesus rela mengorbankan apapun yang ada padanya. Demikian pula orang percaya harus memikul gaya hidup ini. Menjadi utusan Kristus bukan hanya berarti berbicara mengenai Kristus, tetapi menampilkan kehidupan Yesus. Menjadi kehendak Bapak suatu saat, Bapak dapat menemukan orang-orang yang memiliki karakter seperti putra tunggalnya. Yang meneruskan apa yang pernah dipercayakan Bapak kepada anak tunggalnya ini. Orang percaya pada mulanya disebut Kristen karena memiliki gaya hidup seperti Kristus. Tuhan Yesus telah naik ke surga, tetapi kehadirannya nyata diwakili oleh orang-orang yang menampilkan perilaku seperti Yesus. Artinya mengenakan karakter Yesus di dalam diri orang percaya itu. Ya, saudaraku. Dengan demikian kehidupan Yesus di bumi dengan tubuh daging 2000 tahun yang lalu dapat diperagakan kembali secara utuh oleh orang percaya, saudara. Diperagakan kembali. Orang percaya yang memperagakan kehidupan Yesus dapat merasakan nafas atau jiwa dari kehidupan Yesus di dalam dirinya. Adapun, saudaraku, ya, inti nafas atau jiwa dari kehidupan Yesus adalah dalam segala hal yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapak. Nah, kita harus berusaha agar karakter Yesus mengambil alih dan menggantikan semua kebiasaan hidup kita yang dikirakan oleh karakter buruk kita dulu. yang terbangun dari kecil. Nah, inilah perjuangan orang percaya yang mendatangkan mahkota. Selamat berjuang, saudaraku sekalian. Selamat berjuang. Kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sula kerasia.